Intro Penghentian siaran TV analog ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dimana disebutkan migrasi penyiaran televisi teresterial dari analog ke digital diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022 beberapa menit yang lalu baru lewat juga migrasi TV siaran TV analog ke TV digital ini merupakan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital dan tadi Komisi 1 DPR juga menyatakan itu juga merupakan arahan atau ketentuan dari ITU Saudara sekalian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tanggal 2 November tadi malam persis jam 00 untuk masuk ke tanggal 3 November pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama dan semua cukup berjalan efektif hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti atau dalam tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV perlu saya sampaikan bahwa ESO itu adalah atas perintah Undang-Undang dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi ini nah oleh sebab itu terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku nah oleh sebab itu mohon agar ini ditaati agar pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya polisional daripada sekedar administratif ingat bahwa analog switch off adalah merupakan keputusan dunia internasional yang diputuskan oleh pertama ITU International Telecommunication Union sudah belasan tahun yang lalu kemudian di negara-negara ASEAN itu tinggal Indonesia dan Timur Leste yang belum di dalam undang-undang kita sendiri juga sudah dicantumkan dan sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah itu pun sudah dimusawarahkan melalui koordinasi berkali-kali dengan pembagian tugas terima kasih mohon ini dilaksanakan dengan baik terima kasih